Halo guys, balik lagi dengan gue Andukra Satria, kali ini gue bakal bermain game baru guys ya namanya itu Cyberica guys ya yaitu jadi ini tuh salah satu game rilisan terbaru dari developernya itu kefir guys ya jadi developernya itu satu developer dari game last day on earth guys ya dan game ini itu baru dirilis pada tanggal 5 April 2021 kemarin guys ya jadi game ini masih sangat baru dan di update nya itu masih awal update itu 16 April 2021 dan sudah 1 juta orang yang mendownloadnya guys ya jadi game ini itu salah satu game yang menduplikasi dari game Cyberpunk di PC guys ya oke sebelum kita menuju ke gamenya kita tonton dulu ini videonya guys ya gimana ini tuh gamenya guys kayaknya sih keren ini guys ya gamenya ya dikarenakan dari segi grafik kemudian kemudian grafik kemudian alur ceritanya pun juga sangat menarik guys ya karena ini tuh ya kayak semacam sudah modern gitu ya kayak kita itu kayak tinggal di tengah-tengah kota gitu tuh kan seperti ceritanya seperti ceritanya ini kan ya dan sepertinya mobil mobilnya ini tuh salah satu kendaraan kita yang bakal kita pakai nanti itu menuju kemana-mana ya guys ya dan kerennya sih game ini tuh seperti kurang lebih itu seperti real life gitu ya guys ya juga ada uangnya kemudian kita itu juga bisa belanja barang membeli barang pokoknya keren lah ya gamenya ya oke kita tonton dulu ini tuh ceritanya jadi ini tuh mungkin itu dia ini mau ke tengah kota ya tuh kan saya berikan namanya gamenya oke cuman begitu doang dan saatnya kita membikin atau membentuk karakter kita guys oke seperti biasa biar gak kelamaan mungkin gue bakal percepat saja ya untuk bikin karakternya oke ini ini mungkin untuk ini guys untuk ekspresi mukanya gue pakai yang ini saja ya biar kelihatan garang gitu loh kemudian untuk warna kulit sih gue enggak mau ya putih-putih banget mungkin yang per mungkin yang pertama saja ini ya biar kelihatan kelihatan bersih aja ya kemudian untuk rambut kita pilih ya gue sih juga enggak mau ya yang rambut yang aneh-aneh ya mungkin pakai yang paling terakhir ini saja keren ini ya tuh kan rambutnya itu keren guys dan warna lah ini guys seperti biasa gue kan warna itu suka warna merah jadi gue pilihnya tuh warna yang merah guys untuk jenggotnya atau kumisnya biarin saja itu ya guys ya Hai atau ada yang lain lagi coba saja kita lihat Oke mungkin ini keren guys ya oke biarin ini kemudian lah ini namanya ini seperti biasa gajah seperti game gue kebanyakan jadi gue itu setiap bermain game pasti namanya itu bakal gue kasih nama itu sikit sesuai oke mantap kemudian untuk jenis kelaminnya ya biarin lagi saja kemudian nah ini kayaknya ini tuh salah satu skillnya guys ya jadi di pertama game itu kita itu sudah dikasih pilihan itu tiga skill guys ya yang pertama itu akselerator ini tuh mungkin mungkin itu dibuat lari cepat guys ya kemudian yang kedua ini tuh ada mill mastery ini tuh di jadi kita itu mendapatkan double damage disaat menggunakan melee weapon guys ya cukup bagus sih kemudian yang terakhir nah ini tuh home boss ini tuh dibuat merestore nyawa guys ya jadi mungkin ya dibuat nge-heal lah ya istilahnya itu oke mungkin gue pakai yang mana guys ya apa yang ini apa yang nge-heal ya oke mungkin bakal pakai yang nge-heal saja ya gue ya oke bakal ready saja biar gak kelamaan langsung saja kita menuju ke gamenya guys ya nah oke guys jadi ini gue sudah berada di awal gameplaynya guys ya oke jadi ini bakal gue review game terbaru dari developer kefir ini guys oke langsung saja kita continue continue ini ya nah oke jadi ini tuh disini tuh juga ada misinya ya di samping kiri layar HP anda itu ada misinya ini tuh disuruh mencari makanan biotech haki ya oke kita oke tapi sebelumnya gue bakal ke penget ke pengaturan terlebih dahulu guys ini biar gak ngelag ya guys ya gimana ini ya Hai Oke mungkin gue bakal pakai yang simple grafik saja biar gak ngelag gitu Hai gini mantap ini ya kayaknya Oke coba gini Oke lah mungkin sudah pas lah ya biar gak ngelag Oke jadi ini tuh disuruh mengikuti tuh yang ada yang ada di map itu atas kanan itu ya itu kan ada tanda tanda seru nah disini juga ini ada orang jadi kita tuh disuruh masuk ke sini mungkin ya ya ini kita klik-klik dulu ya kita continue biar cepat Oke kita disuruh berkelahi guys Oke dan menang ya kita ambil dan disini kita mendapatkan roti kalung guys ya atau brush knuckle ya oke langsung saja kita pakai nah ini kita langsung saja kita masuk ke gerbangnya guys ya 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 cukup keren sih dari segi grafiknya ya ya meskipun HP gue HP kentang ini ya tapi agak masalah gue bakal review semaksimal mungkin guys ya untuk kalian biar kalian itu bisa tahu ini tuh game seberapa bagusnya guys ya Bentar-bentar disini kayak lah ini ya disini itu ada yang bisa kita looting guys kita ambil dulu lootingannya lah disini kita mendapatkan ini apa guys ya Oke oke jadi ini tuh uangnya guys ya jadi ini tuh ATM tuh kan bisa kalian baca ya money-money kan uang ya kita ambil kemudian disini nih ada tan saplas nih guys jadi bandage nya itu berbentuk itu han saplas ya dan disini ada IC guys ya atau transistor pokoknya komponen lah ya guys ya Oke lanjut lagi guys kita menuju ke sana guys Oke ini apakah disuruh kesini apakah ada jalan lain karena disitu ada musuh ya ada musuh ya guys ya bentar-bentar mungkin untuk bandage nya kita taruh disini Oke ternyata bisa Oke ini disini kita dihadang sama tiga orang kereman ini ya kayaknya ya Oke kita continue saja Oke dan kita itu berkelahi guys disini guys kita pukul ya sudah auto menang lah ya nggak mungkin ya ini masih awal game kita bakal kalah itu nggak mungkin jir kita ambilin semua ini bareng-barengnya lumayan kita mendapatkan uang dan juga permen guys bentar sambil kita lihat sekeliling apakah ada yang bisa kita looting guys ya kan lumayan jadi sini ada sebuah gedung guys ya Nah ini lain nih guys ini yang dicari ya namanya tuh biotek apakah disuruh masuk ke situ nampaknya iya guys kita disuruh masuk ya Oke kita masuk dulu guys Nah jadi ini tuh berada di dalam gedung sekarang misinya sudah ganti sekarang tuh disuruh mencari komputer guys ya atau PC untuk kita nyalain mungkin guys ya ini tuh misinya Oke kita bukain saja pintunya satu persatu tapi awas kalau ada musuh guys ya Jadi kalian ini ini tuh juga harus kalian simak ya bentar ini kayaknya ada yang bisa kita looting itu kan jadi kalian itu harus juga nyimak guys ya seberapa bagus ini game kalau bagus ya silahkan kalian kasih like kasih komentar desa dibawah desa Oke disini ini nampaknya komputernya kita nyalain dulu oke guys ini mantep sih ini game nya seriusan ya biar cepat guys ya wait continue continue udah lah nggak usah kita baca ya guys ya oke mantap dan ini kita tuh disuruh pergi ke apartemen guys ya jadi apartemennya itu salah satu rumah kita nantinya degas ya nantinya Oke kita keluar dulu kita ke apartemen guys nah ini dia ini apartemennya kita langsung saja pergi ke apartemen guys dan bagusnya lagi game ini guys ya kita itu juga bisa itu sambil mengendarai mobilnya itu guys itu kan keren banget ya jadi di sebelah kiri ini tuh ada setirnya ya Tuhan kalian itu bisa ke kanan Aduh dididih ini ini terus gimana ini jir Oke jadi kalian tuh bisa ngendarain ya guys ya kalau kalian tuh gabut kalian itu bisa sambil mengendarai dan juga bisa kalian auto-pilotkan guys ya atau dia itu bisa berkendara dengan sendirinya guys Hai Oke gue sudah berada ini ya di dalam apartemen gue atau di dalam rumah gue nantinya guys ya oke mantap oke sudah level up saja guys ini mantapnya tuh kan tax complete kita lihat ada apa saja ini di sini ya mulai yang pertama saja Oke yang pertama tadi ada di sebelah sini guys lah ini ya di sini ke ada apa ini ya kayak semacam kota ini ya atau semacam lemari tuh kan nah disini ada beberapa barang guys ya barang yang bisa kita ambil guys Oke mantap Oke lanjut lagi ke box yang kedua Oke masih sama lanjut lagi guys kita kesini ya nah ini tuh kayaknya ini tuh kulkasnya ini guys ya dan disini tuh ada minuman minuman dua dan juga ada pizza guys ya pizzanya dua ya mantap di sini ini nak kayaknya ini ini shower tuh kan bener-bener disini ada shower kemudian ini tuh kayaknya ini komputer kita guys ya oke jadi disini tuh nanti itu kita itu juga bisa membeli barang yang kita butuhkan guys ya Hai di namanya itu ada itu kayak semacam black market gitu ya atau pasar gelap Nah kita tuh bisa membelinya membeli barang yang kita butuhkan itu ya di black market gitu guys dan disini juga ada box lagi guys lah ini kita ambil dulu kita jadiin dulu komputer kita guys karena misinya itu ada di komputernya ini ya guys ya misi yang selanjutnya Oke kita assemble Oke ini sudah jadi guys tuh kan misinya tuh use the computer to kontak sedo jadi disuruh menghubungi sedo guys ya yang mana itu oke yang ini guys ya pokoknya misi tuh yang ada tanda serunya ini guys kalian klik saja kalian konekin Nah seperti ini guys ya ini biarin biarin saja komputernya ini tuh bekerja untuk menghubungi si sedo guys ya Ayo kita tunggu saja guys sampai selesai Hai terus misinya nanti bakalan selesai juga guys Oke sambil menunggu nampaknya ini mau selesai guys ini kalau sudah penuh ini bakalan selesai guys jadi dia ini ya mungkin ini semacam kayak jatingan gitu loh ya bukan Oke mungkin sudah selesai guys ya Oke sudah selesai kan dah sekarang itu disuruh membeli weapon repair station ya guys ya di black market Oke kita buka PC kita kita menuju ke black market Nah kita itu disuruh membeli ini guys ya dan runner light repair station jadi ini tuh fungsinya itu di untuk buat memperbaiki senjata kita yang hampir rusak lah ya pokoknya oke kita beli dan barangnya sudah langsung dateng Oh cepet banget ya guys ya langsung saja Oh lagi guys kita disuruh menggunakan komputer untuk menghubungi sedo lagi guys Oke kita connect lagi ke si sedo ya ini ya kayak semacam hacker gitu ya mungkin ya si sedo ini ya atau siapa lantah lah ya pokoknya itulah ya pokoknya teman dari karakter gue ini ya Oke seperti biasa kita tungguin sampai dia ini selesai ngobrolnya ya atau chattingannya sama si sedo ya Oke jadi dia itu memberi tahu passwordnya itu nama passwordnya itu please ya guys ya kita itu disuruh mengingat nama ingat password please Oke jadi kita tuh disuruh mengingat nama passwordnya guys oke tax complete mantap kita disuruh ke downtown guys kita disuruh ke downtown guys Oke lah saatnya kita jalan-jalan ke kota guys ya bentar tapi ketel kita lihat dulu yang tadi sudah kita beli Oke disini ada ini guys ya kita disuruh ngejadiin ini kita jadiin dulu guys sembari ada itemnya ya kita taruh kalau tidak ada kita carikan terlebih dahulu guys kayaknya sih ini tadi ada lagi guys ya disini lah ini ini kita taruh disini guys kayaknya sih kurang ini ntar disini tadi ada lagi gak oke sudah tidak ada ini kita taruh saja disitu guys sama baterai ini tidak perlu kita bawa ya guys ya ntar-ntar kita lihat dulu apakah gue laper apa gimana nampaknya siaman dikosong okelah gue bakal langsung saja menuju kita akan menyetir ke downtown guys ya kita gunakan mobil kita guys kita drive Hai nah ini down tonnya guys kita menuju ke downtown let's go kita berkendara terlebih dahulu guys ini biar cepat ya biar gue saja yang menyetir ya ketimbang gue gabut ya ya oke sebentar lagi sampai ini guys awas nyetirnya sih juga tidak terlalu susah ya guys ya cuman belok kanan kiri kanan kiri cuman untuk menghindari mobil-mobil ini doang guys Oke sudah sampai Oke guys gue sudah berada di downtown guys ya ini itu disuruh obtain a weapon from downtown gun shop Oke ini kayaknya sih disuruh membeli senjata kita guys ya jadi ini tuh kotanya guys ya jadi kita itu disini tuh ada kasinonya kemudian disini tuh ada toko obat lah disini juga ada ATM guys ya jadi kalau uang kita habis kita itu bisa mengambil uangnya itu di ATM sini guys Hai kayaknya sih Hai kayaknya sih banyak ya ATM nya tidak hanya disitu tadi doang lah disini ini juga ada ATM Hai nah kita tuh disuruh kesini guys Hai nah ini ya kita ini sayangnya sih tidak bisa masuk ya jadi cuman bisa dari luar gini doang hai oke jadi kita disuruh membeli pistol ini guys Oke kita beli apakah bisa beli lagi kita kalau dilihat dari uang kita sih kurang ya guys ya cuman bisa membeli brush knuckle tapi ya dibuat apa gue sih pengennya sih ini guys shotgun ini ya Hai wah ini tapi mahal guys harganya tuh 2500 sedangkan uang gue itu cuman 850 kila mantap langsung saja kita use guys ya Hai nah biar mantap kita itu disuruh kill lima Razorhead in cyberslum Oke disuruh ngebunuh orang guys ya belum-belum Oke kita bunuh kemana ini ini kayaknya sih ke stasiun bawah tanah ya guys ya Hai itu arah panahnya itu kita itu disuruh ke sini guys Oke kita keluar lagi guys lah Hai disini guys ya tempatnya ya Hai iya kan gimana guys Oh jadi ini tuh kayak yang kalau yang gilas di on earth itu atau yang di Grimsel itu ada kan kayak yang hutan warna hijau kemudian kuning merah lah kalau disini tuh gambarnya itu pistol guys ya kita itu disuruh ke sini kita lanjut guys Oke berkendara dululah Hai gue sih enggak mau ya gue kasih gue pilih auto jadi gue pengennya sih mengendarai sendiri ya guys ya karena seru nih bukan bisa kalian lihat ya guys ya dari segi grafiknya itu keren guys game ini ya jadi bagus gitu loh padahal tadi ini grafiknya ini sudah gue setting itu yang paling rendah guys Oh ya meskipun paling rendah tapi gambarnya sih menurut gue tetap bagus ya apalagi yang gambarnya gue kasih yang Hai guys wah tambah gimana lagi itu ya tambah keren itu Nah oke guys jadi ini gue sudah berada di tempatnya ya tempat misinya kita itu disuruh mencari ini guys lima si Razorhead Oke dah disini ada si Razorhead kita tembak saja dia Oke mantap mati dia ya masih satu guys ya masih satu kita cari lagi lah disini ada lagi nih ya kalau ini cewek guys Oke kita bunuh kita looting Oke dan disini kita mendapatkan permen langsung saja kita makan guys ya lumayan kita mendapatkan nyawa sambil kita ngehill guys nah disini juga ada tong sampah apa-apa ya kita luting dan gue mendapatkan uang guys sambil kita mencari uang guys ya ini tuh ya Oke tersisa tiga lagi ada juga anjingnya guys Oke tapi untuk anjingnya tidak dihitung ya guys ya jadi ini cuman ngebunuh si orangnya saja guys Nah seperti ini Nah kita looting lah disini ada lagi nih guys ini ini gula ya guys ya atau coklat Oke kita ambil saja guys dua lagi guys nah disini ada lagi nih orangnya Oke reload dulu sabar-sabar lah Oke mantap Oke mati dia ya dapet uang lagi guys satu lagi Oh ternyata anjing disini guys Nah ini guys ini ini yang Oke ini semoga saja ini senjatanya bisa kita ambil guys ya Wah ternyata enggak bisa guys ya dan dua sudah level up guys nah ini kita tuh disuruh kemana ini return home and talk to key Oke kita disuruh pulang guys Oke jadi gua bakal pulang saja ke rumah guys ya Hai jangan diterusin guys sudah cukup lah ya pokoknya kita itu cuman menyelesaikan misi-misinya saja terlebih dahulu guys ya Hai Oke kita pulang terlebih dahulu guys ya kita disuruh pulang ini soalnya Oke kita keras Hai nah ini kita disuruh pulang guys langsung saja gue bakal pulang guys berkendara lagi kita berkendara kita pulang dulu ya guys ya sambil mengendarai mobil cantik kita guys ya ini nanti kita juga gak tahu guys ya apakah mobilnya disini tuh bisa kita modif ya biar biar bagus gitu loh ya biar gak jelek ya seperti ini oke saatnya kita bicara kepada keo Oh ternyata ini tuh namanya key guys ya key poxman namanya Oke kita bicara terlebih dahulu oke lah pokoknya kita kontinu lah ya oke dan selesai guys ya dan sekarang tuh disuruh drive to warehouse and connect to the satelit guys Oke guys mungkin video gameplaynya cukup sampai sini saja bagi kalian yang suka ya silakan kalian comment kalian kasih like dan bagi yang kalian yang baru bergabung di channel gue berharap kalian subscribe guys ya dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya guys oke dan dimana kalian suka dengan game ini nanti bakal gue bikinin lagi video yang selanjutnya misi yang selanjutnya dan gue bikinin lah pokoknya video yang selanjutnya 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 terus ya seperti kelas the on earth gue guys itu kan sudah banyak lah ini gue Hai gue bikin konten di video game terbaru guys ya dari developer kefir guys ya oke mungkin segini saja bagi kalian yang belum like comment share dan subscribe guys kenceng ya oke terima kasih